Terkait Oknum Polisi, Polres Aceh Utara diduga anianya terduga pelaku narkoba hingga tewas. Polda Aceh turun tangan dan membentuk tim investigasi. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penanganan tim Paminal Bit Propam Polda Aceh. Jika terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, pelaku akan ditindak tegas. Tim Paminal Bit Propam Polda Aceh masih melakukan investigasi terkait adanya warga Aceh Utara atas nama Saiful 51 tahun yang meninggal dunia usai ditangkap personir reserse narkoba Polres Aceh Utara atas dugaan kasus narkotika. Saiful ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara di Desa Blangme, Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara pada 29 April lalu. Saat penangkapan pelaku sempat melarikan diri dengan sepeda motor dan terjatuh sebelum berhasil diamankan. Usai penangkapan dan dilakukan proses pemeriksaan, Saiful akhirnya dikembalikan ke pihak keluarga. Karena mengeluh sakit, pihak keluarga sempat membawa Saiful ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kombes Pol Joko Cristianto mengatakan pihaknya telah menurunkan tim Paminal ke Polres Aceh Utara untuk melakukan investigasi. Jika terbukti, oknum pelaku akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Bawah beberapa hari lalu, Polres Aceh Utara melakukan pengungkapan kasus, diruga selaku penyedar narkoba. Dan ini dilakukan oleh Satres Polres Aceh Utara, khususnya dibak narkoba. Dimana dari Satres narkoba melakukan pengamanan pertanian seseorang, yaitu nama Saiful Abdullah, umur 51 tahun. Dimana dari hasil penangkapan itu, adanya, diguga adanya penyayaan oleh anggota, menyebabkan meninggalnya Al-Makhrum Saiful Abdullah ini. Setelah itu, kami dari Polres Aceh, khususnya dari Bipropam, Pamina Polres Aceh, melakukan investigasi ke lapangan terkait sebab meninggalnya daripada Saiful Abdullah ini. Apakah itu penyebabnya dari adanya kelalaian dari anggota, mengelolaikan atau penganayaan, atau adanya yang lain, khususnya adanya benturan yang diinformasikan adalah jatuh. Kami dari produk, propam khususnya melakukan investigasi. Dimana melihat situasi dan kondisi sekarang yang sederhana viral. Bahwa penyebab kematian itu adanya penganayaan. Tim Pamina Bitpropam Aceh masih di lokasi untuk melakukan investigasi. Namun hingga saat ini, pihak Polda Aceh belum menerima hasil investigasi tersebut, sehingga belum terungkap berapa orang personil yang terlibat. Pada Kota Banda Aceh, Topan Mustafa, Ainyus, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.